Intro Selamat pagi, shalom, selamat berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya edisi Sabtu tanggal 21 September 2024 Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang Kau karuniakan untuk pagi hari ini Saatnya kami akan merenungkan firman-Mu, kuasai kami dengan kuasa roh kudus-Mu, berfirmanlah Tuhan kami siap mendengar, amin Beritaan kita yang pertama terambil dari Matius pasal 23 ayat 25 sampai 32 Berbunyi demikian Celakalah kamu, hai ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi Hai kamu orang-orang menafik Sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya Tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan Hai orang farisi yang buta Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu Maka sebelah luarnya juga akan bersih Celakalah kamu, hai ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi Hai kamu orang-orang menafik Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran Demikian juga lah kamu, di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemenafikan dan kedurjanaan Celakalah kamu, hai ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi Hai kamu orang-orang menafik Sebab kamu membangun makanan nabi-nabi Dan memperindah Tugu orang-orang saleh Dan berkata Jika kami hidup di zaman nenek moyang kita Tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri Bahwa kamu adalah keturunan pembunuhan nabi-nabi itu Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu Amin Tema renungan hari ini adalah Kemunafikan merusak karakter Kemunafikan merusak karakter Kemunafikan digambarkan seperti seorang bertopeng Yang sedang memerankan sebuah peran Sehingga ia dianggap seperti menjalani suatu kehidupan Yang bukan dari dirinya sendiri Mereka dengan sengaja memerankan sebuah peran Sehingga orang lain menganggap dirinya lebih baik dari yang sebenarnya Yesus mengkritik dengan keras orang munafik untuk mengingatkan mereka Rikop ini berisi seruan celaka bagi ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi Karena kemunafikan mereka Cawan dan pinggan mereka bersih pada bagian luarnya Tetapi Isinya penuh dengan rampasan dan kerakusan Gambaran ini Menunjuk pada aktivitas mereka Yang hanya sibuk secara rohani Tetapi tidak hidup secara rohani Cara hidup yang demikian digambarkan seperti Kebiasaan mereka yang pada musim semi Kuburan-kuburan Dicat putih supaya tampak bersih dan mudah terlihat Bagian luar kubur itu Kelihatannya bagus Tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan kotoran Mereka tampak seperti orang benar Tetapi bagian dalam penuh dengan keinginan dosa Kritik selanjutnya adalah watak yang sama dengan nenek moyang mereka Tindakan memerindah kuburan para nabi yang terbunuh Tetapi Yesus menegaskan bahwa mereka keturunan pembunuh nabi Sebagaimana mereka juga sedang merencanakan pembunuhan Yesus Kristus Perkataan celaka yang diucapkan Yesus dalam perikot ini Lahir dari kepedihan dan bukan kemarahan Pedihan itu melahirkan tangisan Sehingga tidak menutup kemungkinan Yesus sedang menangis melihat kita Ketika terus terjebak dalam kemunafikan seperti para ahli taurat dan orang farisi Sangatlah penting untuk selalu memeriksa hidup kita Apakah masih sehat dan mengalami pertumbuhan Sifat munafik sesungguhnya sangatlah merusak Baik bagi diri sendiri maupun orang lain Amin Mari kita berdoa Kembali kami bersyukur ya Tuhan atas firmanmu yang sudah kami dengarkan Kuasai kami dengan rohmu yang kudus agar kami boleh dimampukan untuk mengerti dan melakukan setiap firmanmu yang kami dengarkan Berdoa buat hamba-hambamu dalam aktivitas dan pelayanan masing-masing Berdoa buat yang sakit Tuhan sembuhkan Yang berduka cita Tuhan hiburkan Berkati bangsa dan negara kami Memberikan hikmat kepada pemimpin agar dapat memimpin bangsa ini dengan baik Inilah doa kami Ya Tuhan ampuni serta terima doa kami Yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Amin Demikianlah runungan harian turaya hari ini Selamat pagi Shalom Terima kasih telah menonton